Benarnya saya juga udah coba-coba hitung nih Prof, kira-kira apa takaran satinya Saya coba hitung bandingkan kalau misalnya ditambahkan dengan telur, ayam, dan juga ikan Jadi kalau misalnya Terciloknya jadi gede dong Kan bisa kita atur ya Prof ukurannya Jadi kalau misalnya kita kasih telur, ayam, sama ikan sebenarnya gak beda jauh untuk proteinnya Namun kalau kita tambahkan telur dan ikan, ada vitamin D juga Prof Dari ikan, penting untuk imunitas salah satunya Betul, dan juga untuk mendukung pertumbuhan ya Prof Sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Prof Hardin Pada kesempatan ini saya ingin ngobrol-ngobrol nih Pada salah satu jajanan yang juga lagi viral Saya ke Sulawesi ketemu juga nih jajanan ini Saya ke Aceh ketemu juga nih jajanan ini Saya terakhir ke Jawa Timur juga Jadi kelihatannya sudah merakyat banget Apa itu? Cilok Aci di colok Nah kita ingin ngulik ini lebih dalam ya Jangan lupa view, like, dan share serta subscribe Kalau belum subscribe Kita sharing bersama-sama ya Prof ya Silahkan Jadi kalau Cilok itu benar Aci di colok Jadi memang kalau olahan Aci ini udah populer ya dari kita tahu semua dari Jawa Barat ya Prof ya Wah soalnya Jawa Barat ya Betul, jadi banyak sekali memang olahan Aci gak cuma Cilok Mungkin ada yang Cireng, ada Cimol Aci digoreng, kalau Cimus apa? Cimol itu Aci di mall Prof katanya Jadi dia dibulet-buletin Oh bukan di mall tempat shopping center ya Bukan, jadi kayak dibulet-buletin lalu digoreng Itu namanya Cimol Lalu ada Cilor Cilor itu Aci yang dicampur dengan telur Betul, jadi ada banyak jenisnya Nah salah satunya tadi Cilok Tapi gak ada cinta ya Gak ada cinta Harus ditambah nih ternyata ya Prof ya Aci cinta Aci cinta belum ada ternyata Nah tadi ya dia asalnya dari Jawa Barat Jawa Barat Spesifiknya apa kali? Kalau orang-orang taunya sih dari Bandung ya Prof ya Cuman sebenarnya ternyata wilayah Jawa Barat lain juga ada Cilok gitu Oke Jadi kayak beda-beda nih ciri khasnya Kalau mungkin di Bandung orang-orang taunya Cilok ini dikonsumsinya dengan bumbu kacang ya Prof ya Iya-iya Oh Kak Sabli lebih suka bumbu kacang Iya banyak di Bandung, di Subang Itu banyaknya pakai bumbu kacang Kenapa sih bisa populer? KMMS? Kira-kira ya Cilok ini kenapa bisa populer? Yang pertama pasti karena harganya murah ya Prof ya Harganya murah Lalu juga dia teksturnya ini Prof Kalau gak salah 2.500 atau susuk ya Kemarin rasanya ikut balik Iya, baru coba juga Prof Arti Yang bumbu kacang itu Yang bumbu kacang betul Jadi macam-macam Prof memang Tergantung di jualnya dimana mungkin ya Tapi rata-rata harganya itu per butirnya Prof Sekitar 500 rupiah gitu Jadi sebenarnya murah ya Ini mungkin tergantung tempat jualnya Betul, mungkin kalau di sekolah Kalau di pikulan, di sekolah mungkin tadi seribu ya Iya, bisa seribu, bisa lima ratus Tapi sedikit naik ke semi mall Jadi dua ribu Iya bener, jadi dua ribu Jadi memang harganya murah ini Per daya tarik utamanya Terus ada anjuran gak cara mengkonsumsi cilok ini? Kalau orang-orang sih sukanya ya Kalau makan cilok biasanya Ya karena belinya cuma murah gitu 5.000, 10.000 ya makannya langsung aja nih Di pinggir jalan pakai tusukan lidinya Ada tambahan sambal atau saus yang biasanya dipakai Ada juga yang super pedas ya Iya, jadi misalnya pakai sambal cabai Atau mungkin pakai bubuk cabai Kalau yang pedas ya belum Dan saya memang gak suka Karena biasanya suka sakit perut ya Kalau terlalu pedas Iya, kalau gak biasa ya Kalau gak biasa seperti itu Gitu sih biasanya Jadi kalau buat anak-anak perlu waspada ya Karena ini kan ditusuk benda yang tajam ya Kalau gak dibimbing anak cara mengkonsumsinya ya Betul sekali Prof Karena kalau misalnya anak-anak kan suka beli sama temen-temennya nih Sambil ngobrol Eh tiba-tiba keselak Karena kan tusukan ciloknya itu Atau juga karena dibentuknya bulat-bulat Kalau misalnya tidak dikunyah dengan baik ya Khawatirnya juga bisa tersedak akibatnya Kamu emes bisa ceritain gak sih sedikit? Siapa tau ada yang pengen wira usaha kali Cara membuat cilok itu sendiri apa? Saya taunya bulat ditusuk ya Sebenarnya bahan utamanya cilok itu ada dua Prof Jadi dia pakai tepung aci ya Atau tepung tapioca dengan tepung terigu Tepung tapioca itu dari tepung singkong ya Iya betul dari tepung singkong Bisa juga dari terigu Jadi dia dicampur Prof Kalau misalnya kita full Berapa perbandingannya kira-kira? Oke kalau perbandingannya itu kira-kira 70 banding 30 Prof Yang mana 70? 70 itu si tepung acinya Oh jadi lebih banyak acinya ya Betul Namun jika dirasa masih terlalu lengket Bisa kita kurangi nih perbandingannya jadi 50-50 gitu Prof Oke untuk membuat lebih lengket itu si tepung acinya Biar nggak terlalu nempel-nempel lah di tangan saat kita buat gitu Tapi ada juga tuh yang diisi di dalamnya kan ya? Bener-bener Prof ada yang diisi Nah isiannya ini juga macam-macam Prof Kalau di pinggir jalan mungkin dipakainya kikil Atau mungkin gaji ya Prof ya ada juga Betul ada yang pake daging ayam mungkin ya suiran ayam Yang high class sedikit telor ya Telor puyuh Betul telor puyuh Mungkin kalau yang variasi di rumah nih pake keju Prof Ada juga cilok pake keju gitu Nah dari sisi gizi nih Jadi tadi kan ada kemungkinan dia diisi macem-macem Betul Dianjurkan seperti apa baiknya dari sisi gizi Nah kalau misalnya nggak diisi nih Prof Si cilok ini Berarti kan kita cuma makan tepung ya Prof ya Artinya yang kita makan mungkin nggak seimbang nih Banyaknya dari karbohidrat aja Jadi kalau misalnya kita kasih isian Kita bisa meningkatkan kandungan gizinya Jadi misalnya kalau kita tambah ayam Mungkin jadi protein yang naik Kemudian pake telur Lemaknya juga bisa naik Begitu Prof Jadi mungkin kalau ditambah isian akan lebih bagus sih Lebih lengkap kandungan gizinya Jadi bisa potensi sebenarnya dia Makan siloknya meningkatkan protein Tergantung apa yang ditambahkan Betul Prof Bahkan juga Kan orang lagi heboh soal stunting ya Saya jadi kepikir mes Mencegah stunting kan disarankan sekarang Makan protein Makan sumber-sumber kolagen Termasuk tadi ya Kalau memang Saya tuh suka makan Apa tunjang isiannya Kulit Kulit Itu kan juga mengandung kolagen ya Betul Kayak kikil juga ya Prof Iya kikil ya Jadi kalau potongan kecil kikil Kemudian tadi ada telur puyuh Atau telur dipotong kecil-kecil Itu bisa meningkatkan protein ya Betul bisa meningkatkan protein Sebenarnya saya juga udah coba-coba hitung nih Prof Kira-kira Apa takaran satinya Ditambah apa yang di Saya coba hitung bandingkan Kalau misalnya ditambahkan dengan Telur, ayam, dan juga ikan Jadi kalau misalnya Tercilotnya jadi gede dong Kan bisa kita atur ya Prof Bisa kita atur ukurannya Bisa kita atur ukurannya Jadi kalau misalnya kita kasih telur, ayam, sama ikan Sebenarnya gak beda jauh untuk proteinnya Namun kalau kita tambahkan telur dan ikan Ada vitamin D juga Prof Iya betul Dari ikan ya Dari ikan betul Penting untuk imunitas salah satunya Betul Dan juga untuk mendukung pertumbuhan ya Prof Untuk anak-anak Jadi bisa Kalau misalnya kita mau berapa Berapa gram, berapa tusuk cilok tuh Bisa meningkatkan berapa pemenuhan Oke karena Cilok ini Dia memang untuk kudapan ya Prof Biasanya kan kudapan sekitar 10% Dari kebutuhan harian Nah untuk energinya Sebenarnya sekitar 12-13% Namun untuk proteinnya pun Bisa memenuhi sampai 13-16% Oke Bila tadi diisi Ikan atau telur Betul Atau ayam Betul Jadi sebenarnya lumayan ya Prof Kalau dari kudapan Kita bisa peroleh protein Sebanyak itu Bahkan kayaknya juga Bisa meningkatkan asupan sayur ya Kalau sayur dipotong kecil-kecil Dimasukin ke dalam ya Cuman anak-anak takut dibohongin kali Dikiranya ayam ternyata sayur Atau gini Ingat gak dulu ada mie hijau Mie wortel ya Jadi artinya Sebagai pewarna Cairan bayam Jadi nanti ada cilok tidak selalu putih Selama ini kan cilok putih Putih betul Cilok hijau Cilok orange Lucu juga kalau dilihat Betul Jadi memang saat mencampurkan adonan cilok ini Memang harus menggunakan air Ya Prof ya Bisa menggunakan air kaldu Nah itu juga bisa jadi inovasi Dari air rebusan berarti ya Prof ya Gitu Nah itu tadi kita bicara Bahwa ada potensi Meningkatkan asupan gizi tertentu Dengan makan cilok Termasuk tadi Protein Juga ada lemak Kalau tadi Yang disisipin lemak Betul Bisa juga Vitamin Kalau tadi disisipin ada Telur atau ikan Atau sayur juga bisa Ada gak sih potensi yang Mungkin berisiko Menimbulkan gangguan kesehatan Kalau makan cilok ini Mungkin kalau makannya Menggunakan sambal terlalu banyak ya Prof ya Oh pedas Pedas Sakit perut Jadi gak nyaman di perut Terus mungkin Diare Betul Prof Kalau misalnya terlalu itu Kemudian juga penggunaan Dari tadi tusukannya Karena kan berbahaya Kalau untuk anak-anak ya Prof ya Harus dibimbing Harus dibimbing Untuk anak balita ya Oke Untuk anak balita Baik Mungkin dari dua itu sih Prof Kalau misalnya Mudah-mudahan juga gak ada Tukang cilok yang Itu ya Yang nakal Tanpa sadar itu Supaya awet Kulkas gak ada ya Iya Bener-bener Menambah cairan-cair Yang gak aman Yang inisialnya F gitu ya Oh iya bener Tapi mudah-mudahan gak ya Mudah-mudahan gak Karena memang harga bahan dasarnya pun Gak terlalu mahal ya Prof ya Iya Aci Tepung aci Betul Dan ini juga akhirnya Semakin banyak orang Menggunakan tapung cilok Kan berarti petani Semakin teransang Menanam singkong ya Bener-bener Hulunya ini kan Meningkatkan pendapatan petani ya Betul-betul Dan memang sangat mudah juga Ditemukan dimana-mana Sekarang ya Prof ya Untuk cilok ini Oke Kak Memes Mungkin ada saran-saran Tif Buat orang tua Yang punya anak Kalau memberikan cilok Atau juga kepada guru Ya kan Ini banyak di sekolah Apa ya kira-kira Pesan-pesan Supaya cilok ini Memang bermanfaat Dari sisi Gizi Dan tidak membuat kita diarek Baik Jadi mungkin Untuk orang tua Atau mungkin untuk guru Bisa mungkin Gak apa-apa ya Mengajurkan anaknya Untuk makan cilok Tapi harus diperhatikan Tadi mungkin pertama Kebersihannya Lalu juga tadi Dari isian ciloknya Akan lebih baik Kalau misalnya Ada Isinya Isinya Betul Karena dia untuk meningkatkan Apa namanya Kandungan protein Dan juga Lemak dan vitaminnya ya Prof ya Mungkin juga bisa serat Iya Dengan serat Mungkin dari tambahan Sayuran Sayur Atau memang Saya gak tanya Once upon the time Barangkali Di dalamnya itu Bisa Apa itu Kayak Serialia Yang di Bisa jadi Potongan Jagung manis Seratnya tinggi Jadi jagung manis Diserut Masukin ke dalam Siapa tau ya Siapa tau Kalau itu suka Silahkan Dan warnanya juga Menarik Iya bener Prof Jadi yang gak masalah Sebenernya cocok juga Untuk dijadikan kudapan Untuk anak-anak Baik KMMS Sudah menyampaikan Banyak hal Berkaitan cilok Nah ini bisa Penting buat Mama muda Di rumah Yang punya anak-anak kecil Tapi juga penting Kalau ingin berusaha Membuat cilok yang unik Gitu Gak seperti cilok biasa Kalau cilok biasa Seribu satu tusuk Nah ini Mungkin bisa Tiga ribu satu tusuk Karena premium cilok Premium cilok Isinya banyak Baik Sampai sehat Sampai disini Bahasan kita tentang Seluk beluk cilok Dan juga manfaat Dan ada hal-hal Yang perlu kita perhatikan Kalau kita mengkonsumsi cilok Jangan lupa View Like Subscribe Dan juga di share Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe Ya Jangan lupa like Sub indo by broth3rmax